Intro Yang pertama adalah Ikhram dari Mikot Yang kedua Mabid di Musdalifah Yang ketiga Mabid di Mina Yang keempat Melontar Jumroh Yang kelima Tawafadah Jadi ada lima wajib haji Tawafadah Yang kelima adalah Tawafadah Ada lima wajib haji Kalau kita Tidak melakukan lima hal itu Haji kita tetap sah Tapi konsekuensinya harus bayar Ikhram itu kita mengenakan kain ikhram Dengan melafalkan niat haji Labbaikallahumma hajan Ayo Labbaikallahumma hajan Sekali lagi Labbaikallahumma hajan Yang bapak-bapak Labbaikallahumma hajan Yang ibu-ibu Labbaikallahumma hajan Pada saat kita melafalkan itu Tempatnya sudah ditentukan Waktunya sudah ditentukan Ada kain ikhram Sekarang saya pakai kain ikhram Saya mengucapkan Labbaikallahumma hajan Ya tidak termasuk Tempatnya Namanya mikot Mikot haji Di tempat pemondokan kita Nanti bapak-ibu Tanggal 8 Turhija Bapak-ibu sudah Yang bapak-bapak pakai kain ikhram Yang ibu-ibu sudah Setelah semuanya Kita dibimbing oleh Pembimbing masing-masing Dengan mengucapkan Labbaikallahumma hajan Labbaikallahumma hajan Kapan? Tanggal 8 Turhija Di mana? Di Pemondokan atau di Di apartemen kita Nanti tanggal 8 Turhija Kalau kita Ternyata pada saat Melafalkan niat Kita ke toilet Tidak tahu lagi Bimbing niat Ikut aja bis itu jalan Haji-nya tetap sah Nanti ingat langsung niat Tapi Konsep hajin-nya harus bayar Tapi insya Allah nanti Nggak insya Allah kita Hitung dulu Satu bis Sudah semua belum? Kalau sudah semua Baru niat Labbaikallahumma hajan Baru di Berangkatkan Untuk berujuk ke Mina Yang kedua Mabidimus Darifa Batasan Mabidimus Darifa Kita itu dari Arofa Tanggal Sembilan Duhijjah Atau malam Sepuluh Batas sholat Mahriban Isya Sebelum sholat Mahriban Isya Biasanya dibimbing oleh Yayi Helmi Untuk kita berdoa Di luar tendang Setelah itu Kita Masuk ke tendang Untuk sholat Mahriban Isya Terus kita Menunggu Mobil kita datang Mobil kita datang Kita langsung Kemus Darifa Batasan di Mus Darifa Sampai Tengah Malam Jam 12 Lewat Jadi kita Tidak turun Hanya di Bis Yang penting Kita Berada di Mus Darifa Sampai Tengah Malam Kalau kita Tidak Bermalam Tidak berada Di Mus Darifa Sampai Tengah Malam Haji kita Tetap Tapi harus Bayar Karena merupakan Wajibnya Haji Bukan Rukunya Haji Nanti Pasti Insyaallah Kita selalu Sampai Melakukan itu Seolah Orang sakit Kita Dipis Nanti Dipis Diem Parkir Bisa Di Mus Darifa Sampai Tengah Malam Baru kita Bergerak Untuk Menuju Ke Masjidil Haram Menorekan Tawafi Badom Saki Dan Tahan Awal Tapi Keluarnya Dari Bus Darifa Harus Setelah Tengah Malam Tidak Boleh Baru Nyampe Wah Kayaknya Mumpung Jalan Yang Lagi Sepi Ini Kita Jalan Nanti Kalau Tengah Malam Mobil Sudah Bergerak Semua Macet Luar Biasa Pengalapan Tahun Kemarin Kebetulan Bisaya Yang Jam Tujuh Baru Nyampe Ke Masjid Yang Lain Yang Jaya Henwin Yang Iwan Jam Dua Sudah Selesai Tawaf Sudah Selesai Saya Jam Tujuh Pagi Lagi Khutbah Idul Abha Kita Baru Turun Dari Bis Karena Nasib Nasib Kalau Lagi Minam Masjid Kita Nikmati Saja Jadi Kita Yang Penting Tengah Malam Mulai Keluar Dari Musdar Kalau Tidak Itu Haji Kita Tetap Sang Tapi Kita Kena Yang Selanjutnya Adalah Mabit Dimina Mabit Itu Bermalam Kpe Berdiam Kita Mabit Dimina Merupakan Wajibnya Haji Kalau Kita Haji Tidak Mabit Dimina Haji Kita Tetap Saja Cuma Apa Masjid Wajinya Bayar Bayar Mabit Dimina Itu Tiga Malam Malam Sepuluh Kita Dijalan Malam Sebelas Malam Dua Malam Tiga Belas Bagi Yang Mengambil Nafal Awal Kelompok Pertama Maka Tanggal 12 Sudah Selesai Tapi Bagi Yang Mengambil Nafal Sani Tanggal 13 Kita Baru Keluar Dari Minah Apa Yang Kita Lakukan Di Minah Ibadah Solat Solat Selal 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 Mendengarkan Cerama Dan Lempar Jumro Tanggal 10 Kita Lempar Jumro Tul Akobah Ula Wustok Akobah Ula Cuekin Dulu Wustok Cuekin Dulu Baru Akobah Jadi Kita Bawa Teripil Tujuh Pada Saat Tanggal 10 Tul hijau Untuk Lempar Jumro Tul Akobah Tanggal 11 Kita Lempar Jumro Lagi Ula 7 Wustok 7 Akobah 7 7 7 Jadi 21 Tanggal 12 Kita Bawa Teripil 21 Lagi 7 7 7 Tanggal 13 Kalau Kita Naversani Bawa Teripil Lagi 21 Lagi 7 7 7 Kalau Kita Naversani Atau Kerikil Yang Harus Kita Siapkan Minimal Itu 70 Tapi Kita Orang-orang Yang Haji Regul Lel Di Musgalipah Turun Untuk Mengapel Kerikil Insya Allah Kita Nanti Kerikil Sudah Dianter Sudah Dibagi Masih-masih Tapi Kerikil Kecil Kalau Bapak Ibu Ada Benci Sama Iblis Ngapel Kurang Gede Ya Mau Hambil Lagi Kalau Kerikil Kurang Kerikil Jatuh Bapak Ibu Jangan Risau Memang Sudah Dibus Darifah Ambil Tapi Di Pelataran Atau Di Sekeliling Kita Sambil Jalan Nanti Kelebatan Jumro Juga Banyak Kerikil Kerikil Jangan Langsung Waduh Kerikil Saya Kurang Satu Ini Langsung Bingung Pusing Ya Makanya Kita Kalau Banyak Kerikil Bawa Banyak Siapa Tahu Kita Bisa Sodakokan Ketemeng Kerikil Hilang Satu Kita Itu Bisa Berbuat Manfaat Bisa Berbuat Baik Yang Dilempar Satu Satu Bapak Ibu Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Tidak Sekaligus Tujuh Tujuh Yang Dilempar Nanti Disini Juga Sama Tujuh Disana Juga Tujuh Sampailah Kita Tanggal Tiga Belas Kalau Memang Nafarsani Maka Kita Lempar Lagi Berarti Berapa Kali Tanggal Sebelum Tanggal Sebelas Tanggal Dua Belas Tanggal Tiga 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 Belas Empat Kali Lagi Insyaallah Faktab Kita Tidak Jauh Yang Sudah Sudah Sini Bawah Yang Kelima Wajibnya Haji Adalah Tawaf Fada Tawaf Mengelilingi Ka'bah Sebanyak Tujuh Kali Sama Dengan Tawaf Sunnah Tanpa Sahi Tawaf Fada Bedanya Di Niat Saya Niat Tawaf Fada Karna Allah Saya Niat Tawaf Fada Karna Allah Prosesinya Sama Temu Rukun Haji Rasul Istilah Bismillah Allah Kejut Jalan Sampai Rukun Yamani Istilah Tengah Kejut Bismillah Allah Lalu Baca Rabbana Adina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhir Hassanah Wadina Adaganna Sampai Tujuh Kali Putaran Setelah Itu Selesai Tanpa Ada Sakhi Tawaf Ibu Mau Haji Cuma Wukum Di Arofa Karena Alhajul Arofa Haji Itu Adalah Di Arofa Setelah Dari Arofa Udah Saya Mau Di Hotel Siapin Aja Lima Kami Mabit Gak Di Buzalipa Gak Gak Dimin Gak Siapin Lima Kami Tapi Ngamarm Karena Haji Itu Mantunya Lama Biayanya Juga Lumayan Ya Mumpung Kesana Belum Tentu Tahun Besok Atau Tahun Berikutnya Kita Kesana Maksudnya Ada Makolah Itu Melaikun Ya Keanak Kata Kalau Kita Mau Mencari Dunia Berangan Bahwa Kita Itu Akan Hidup Selama Lamanya Tapi Wak Mali Akhir Hika Gak Gak Katamu Tuh Kalau Kita Mau Beribadah Maka Berangan Angan Bahwa Kita Itu Akan Mati Esok Maka Kita Wajib Bersyukur Bapak Ibu Itu Wajib Bersyukur Sudah Diundang Minimal Prosesi Haji Sudah Mulai Ada Prosesi Untuk Menurutkan Ibadah Haji Orang Yang Datang Untuk Mengikuti Mahasik Walaupun Sudah Paham Walaupun Sudah Balik Kesana Bagian Daripada Mensyukuri Undangan Menurutkan Ibadah Haji Tidak Semua Orang Banyak Orang Sudah Diundang Sudah Diundang Tidak Mau Ada Kesibukan Dan Sebaginya InsyaAllah Kita Semuanya Diundang Siap Dan Bisa Untuk Menurutkan Ibadah Haji Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Labbaikallahumma labbaik Labbaikallahumma labbaik Format Innalhamdha 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 Wahni'mata Lakah walmur Lasharikalah 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 Satu, dua, tiga Tanpa saya Lakbaikallahumma labbaik Lakbaikallah Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Maka Untuk mensyukuri Bapak-Ibu sudah melakukan Prosesi diundang Untuk menonakan ibadah haji Semangat dan tanamkan Niat yang baik semata-mata Karena Allah Kita diundang Pak Presiden Ini diundang yang punya dunia Dan akhirat Punya dunia seisinya Punya dunia seakhirat Maka tanamkan dalam hati Semangat Pesan saya ikuti arahan pemimpin Jangan Ngikutin Pemimpin yang tidak ikut haji Atau yang tidak tahu Kondisinya disana Insya Allah Pemimpin NRA sudah sesuai dengan Mana saat ilmu Mana saat haji Suai dengan Al-Quran Suai dengan hadis Suai dengan tuntunan Tuntunan para Para ulama Karena apa Kita itu ketemu hanya Paling lama berapa Hari Paling satu bulan Paling lama satu bulan Maksimalkan satu bulan itu Dijadikan media silaturohim Siapapun yang bersama dengan Bapak Ibu Bapak Paketnya yang satu kamar Berbat Itulah yang terbaik menurut Allah Walaupun menurut Bapak Ibu Itu kurang Kurang menyenangkan Tapi itu yang terbaik Jadi tanamkan mental Haji itu bukan cuma ilmu Bukan cuma harta Tapi mental Tetapi banyaknya orang Yang pada saat mugrakat Keliatannya soleh sekali Sampai sana Baru desek-desekan Baru antri Kamar mandi Waktunya sudah keluar Maksimalkan Insya Allah Kalau Yang manasin hari ini Sih lihat potongannya Mabrun semua ini Baru potongan Tinggal jahitannya Artinya maksimalkan Bener-bener lah Kita Jadi media silaturohim Yang tadinya gak kenal Jadi kenal Yang tadinya gak tau Jadi tau Jadi soda 30 hari Atau berapapun paket Yang kita Yang Bapak Ibu ambil Jadikan media Untuk menampak sodara Yakin Banyak sodara Banyak kemudahan Jangan sampai Yang sebentar ini Tadinya tidak kenal Ketemu di paket haji Justru pulangnya Musuhan Gara-gara Tidurnya Lapunya nyala Yang Bapak Ibu Senangnya Lapunya gelap Atau Gara-gara Tidurnya ngorok Dan lain sebagainya Itu pasti akan terjadi Namanya juga banyak orang Dari karakter yang berbeda Maka bukan cuma harta yang harus kita siapkan Bukan cuma ilmu yang harus kita siapkan Tapi kesiapan batinian juga harus kita siapkan Kadang juga kita temukan Cama itu Konfirmasinya langsung ustadznya Ustad Google Jadi kadang protes itu karena Baca di Google Begitu loh Saya harap 30 hari ke depan Atau Pada saat kita melakukan prosesi ibadah haji Google-nya itu Ustadznya itu Yang pembimbing-pembimbing Bapak Ibu sekalian Jadi tidak ada gesekan Apalagi masalah hilafiah Apalagi masalah-masalah yang tidak penting Pokoknya Amal kami, amal kami Amal antum, amal antum Jangan sampai jadi menyebabkan ribut Gara-gara beda ya masalah Sedikit-sedikit Kecuali ada yang Orang mengatakan Yo toaknya 9 kali itu baru itu Tapi kalau ya Aulah, mestu, menisa Sentuhan laki-laki perempuan itu Rujukannya udah banyak sekali Insya Allah Apa yang akan kami lakukan Kepada Bapak Ibu sekalian Yang terbaik Dan insya Allah Sesuai dengan Anjuran agama Terima kasih dari kami Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bagi merahmat oleh Allah SWT Insya Allah nanti kita akan melaksanakan ibadah haji Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan perjalanan ibadah haji kita Senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Kita semua diberikan kesehatan Zafir batin, amin Diberikan kekuatan Diberikan kehusyuhan Kenikatan dalam menjalankan ibadah haji Allah jadikan haji kita Haji yang mabrur Haji yang diterima oleh Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT Sebelum kita masuk pada materi tentang Sunnah-sunnah haji Sedikit kami menyampaikan Orang yang melaksanakan ibadah haji itu Disebut dengan Duyukullah Duyukur Rahman Duyukur Rasulullah SAW Itu disebut dengan Waqdullah Tangu-tangu Allah Sudah jelas Bapak Ibu Halo Sudah paham semua Sudah paham selesai mana sih Orang yang berhaji itu disebut dengan Waqdullah Tangu-tangu Allah Kita menjadi tangu Allah senang Bahagia Menjadi tangu presiden aja senang Apatah lagi menjadi tangu Allah Menjadi tangu Rasulullah Dan ketika kita menjadi tangu Allah Allah yang menjabuh kita Apa sih jambat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tangunya Yang pertama Insya'alu Kalau kita meminta Dikasih sama Allah Maka nanti ketika di tanah suci Perbanyak minta sama Allah Perbanyak mohon sama Allah Memang dalam hidup ini kita harus punya prinsip Perbanyak minta sama Allah Jangan perbanyak minta sama makhluk Allah Ketika kita Meminta sama Allah Perbanyak minta sama Allah Semakin kita mulia dihadapan Allah Dan mulia dihadapan makhluk Allah Tapi kalau kita minta Minta sama manusia Sama makhluk Allah Semakin ina kita dihadapan Allah Dan semakin ina kita dihadapan makhluk Allah Maka ciri khas sama Allah yang beriman itu adalah Wa'izzuhu istignahu an'innas Ciri orang beriman itu Ketika mereka bergantung hanya kepada Allah Mereka bersadar hanya kepada Allah Itulah aplikasi bacaan kita Ketika kita melakukan solat Ketika kita baca surat al-fatihah Iyakana hudu Wa'izzuhu Hanya kepada engkau ya Allah Kami menyembah Dan hanya kepada engkau ya Allah Kami mohon bertolongan Nah kemudian jamurannya kedua Yang Allah berikan kepada kita Sebagai tanggungnya apa Wa'izzuhu Ketika kita berdoa Doa kita dihadapan sama Allah Jadi perbanyak doa Perbanyak doa Semakin banyak kita minta kepada Allah Semakin banyak harapan doa Dan cinta-cinta kita yang dikaburkan oleh Allah Jadi kalau Allah itu semakin diminta Semakin senang bapak Beda dengan yang omong Orang minta sekali saya kasih Dua kali belum tentu Tapi kalau Allah itu semakin diminta Semakin suka Bahkan Allah itu senang Ketika kita berdoa itu Sampai meneteskan air mata Pak ilam tabki patabakau Kata Nabi Kalau kita berdoa Kemudian ibadah Melihat keagungan Allah Kemudian kita gak bisa menangis Nangis-nangisin Pak ilam tabki patabakau Kalau gak bisa menangis Nangis-nangisin Sudah ditangis-nangisin Gak bisa nangis juga Menangis Bahkan tidak bisa menangis Kok melihat kabar gak bisa menangis Kok jahat maku rasulah gak bisa menangis Ada apa yang berdoa hati kita Boleh jadi hati ini terjangkit Penjangkit-penjangkit hati Yang menolai daripada Kesucian hati kita Maka salah satu daripada Iat untuk membersihkan hati ini adalah Alhamdulillah sekarang kita di bulan syukir Ramadan Memperbanyak istighfar Ini di bulan syukir Ramadan Perbanyak istighfar Astagfirullah al-Azim Astagfirullah al-Azim Ya kan? Di awal dengan kalimat syahadat Ashhadu al-la ilaha ila Allah Astagfirullah al-Azim Ashhadu al-la ilaha ila Allah Astagfirullah al-Azim Kalimat syahadah dan kalimat istighfar Yang kita baca di bulan suci Ramadan Itu akan mengundang keridoan Allah Sementara keridoan Allah Itulah merupakan kunci Supaya kita mendapatkan surganya Allah Maka lanjutkan Dikir doa ini Nas'aluka ridoka wal jannah Wa na'udhu bikamin Sakrati kawanna Ayo Nas'aluka ridoka wal jannah Wa na'udhu bikamin Sakrati kawanna Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jauhkan kami semua dari ajak Api neraka Dan doa ini pun nanti sering kita baca Ketika kita wukum Atau ketika kita Sudah membaca kalimat tabiah Rabbaik Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda wal ni'mata Laka wal mud La syarika Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Allahumma Innana nas'aluka Ridoka wal jannah Wa na'udhu bikamin Sakrati kawanna Itu salah satu daripada Dikir doa Yang kita baca ketika Melaksanakan ibadah Haji Dan itu disulakan Sangat disulakan Ketika kita berada Di bulan suci roh ma'udhu Nah kemudian Bakin rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jauhan Allah yang Allah berikan Kepada tamu-tamunya itu adalah Ketika kita berimpah bersedekah Di tanah suci itu akan diganti Oleh Allah yang berlipatkan Subhanallah Maka kalau bisa itu nanti Kita tegurin uang Yang 2 real, 2 real Atau 5 real, 5 real Itu banyak apa namanya itu Banyak renung servis Kemudian banyak pembersih-pembersih Kita kasih 5 real, 5 real Ya kan, memang sunahnya itu Kalau bisa setiap hari sedekah Sekalipun gak banyak-banyak Tapi sedikit istiqomah Itulah sebaik-baik amal Sedikit tapi istiqomah 10 ribu setiap hari Tapi istiqomah 1 juta kita bersedekah Nanti tahun depan bersedekah lagi Ya kan, mending yang sedikit Tapi istiqomah Istiqomahnya itu yang mahal Orang itu kalau sudah istiqomah Bapak Ibu Dinyatakan dalam Al-Quran Orang itu kalau sudah istiqomah Di jalan Allah Jangankan dia minta Kebesit aja dikasih sama Allah Jadi kepengen sesuatu Dikasih sama Allah Nuzulam bin gufuy rahim Ini adalah merupakan hadiah dari Allah Yang Allah itu mahal penyayah Dan Allah itu mahal pengampu Baik, bapak Ibu rahmatulia Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi sudah kita mendengarkan baharan Tentang wajib-wajib hajib Rukun hajibnya sudah Wajib-hajibnya sudah Sekarang kita membahas tentang Sunnah-sunnah hajib Apa sih disebut dengan sunnah Bapak Ibu? Halo? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mantu Gitu kan? Kemudian ada Apa namanya lagi? Haram, halam Itu hukum-hukum dalam Islam Sunnah, itu sunnah Sunnah Dulu sering Kalau dalam ko'idau subiki itu Dinyatakan sunnah Mayutadu ala fi'lihi Walayu akobu ala takihi Sesuatu yang akan mendapatkan pahala Dan tidak dihukum ketika kita meninggalkannya Cuma kalau saat kita pencinta sunnah Pengertian ini bisa kita rubah Sunnah itu adalah Sesuatu yang diterjakan mendapatkan pahala Ditinggalkan rugi Solat tahajib itu sunnah Ditinggalkan rugi Solat senantumis itu sunnah Kita tinggalkan rugi Solat Tuhan itu sunnah Kita tinggalkan rugi Ya Dan Rasulullah itu memberikan satu kabar gembira Bagi orang-orang yang senantumis Menghidupkan sunnah dari Muhammad SAW Dalam aspek ibadah yang beliau lakukan Kemudian kita sebagai pengikutnya Mengikuti beliau Kata beliau Waman ahya sunnati fakun ahadbani Waman ahadbani kanama ikir jadat Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Berarti ia cinta padaku Barang siapa yang cinta padaku Maka ia akan di surga bersamaku Jadi dalam surga itu ada cinta kita kepada Rasulullah Dalam sunnah itu ada kemuliaan Dalam sunnah itu ada keberkah Maka kita akan mengetahui Apa sih sunnah-sunnah haji Coba kita lihat dalam materi ini Yang pertama Sunnah-sunnah haji itu adalah talbiya Talbiya Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Insya Allah kita akan melaksanakan haji tamat Berarti kita umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji Nanti di mikot kita Tadi sudah jelaskan mikotnya Kita akan menjatuhkan Lihat perlaksanakan ibadah umroh Lihatnya sudah Tadi sudah disampaikan Halo Boleh kita satu-satu Coba Bismillahirrahmanirrahim Suara ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Labaih Allahumma Umrata Satu, dua, tiga Labaih Allahumma Umrata Pulang lagi Labaih Allahumma Umrata Atau dengan lahat niat yang kedua Boleh yang ini Atau boleh yang kedua ini Nawaitul Umrata Ayo Wa ahramtu biha Bilahi Ta'ala Sudah hafal semua Belum? Yang belum hafal Jangan dihafalkan Biar Ustaz aja yang hafal Biar beda antara Ustaz dengan jawab Kalau kita belum hafal Nanti kita tinggal ikuti Labaih niat yang dibimbing oleh Ustaz kita Nah kemudian setelah kita melapatkan niat Umrah Berlaku larangan-larangan ikram Jadi larangan ikram itu Larangan ikram itu berlaku Seusai kita menjatuhkan Dia memasangkan kepada Umrah Ini saya ulang saja Mungkin kemarin sudah disampaikan Pasti ingat larangan ikram Yang laki-laki Bapak-bapak Tidak boleh mempergunakan Pakai ini berjahit Bapak-bapak Tidak boleh mempergunakan Alas kaki yang menutup tumit Bapak-bapak Tidak boleh menutup kepala Ibu-ibu Tidak boleh menutup buka Tidak boleh menutup telapak tangan Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan Tidak boleh berwangi-wangian Tidak boleh berkata-kata kotor Tidak boleh berkata-kata jorok Tidak boleh berkata-kata yang dapat penyakiti hati orang lain Tidak boleh bertengkar Tidak boleh menggunting buku Tidak boleh menggunting ragut Tidak boleh merusak taraman Tidak boleh menggunakan kewan-kewan Tidak boleh bercebuk bagi suami istri Tidak boleh melakukan akunikah Dan tidak boleh berperan Itulah larangan ikram Dan itu berlaku Seusai kita menjatuhkan Niat melaksanakan ibadah haji Atau melaksanakan ibadah umrah Nah kemudian setelah kita Niat untuk umrah Kemudian Mengetahui larangan ikram Kita disunahkan Untuk membaca kalimat talbiya Jadi pertama Sunnah umrah Sunnah talbiya umrah Kapan? Seusai kita menjatuhkan Niat melaksanakan ibadah umrah Sunnah kita baca kalimat talbiya Labaik Allahumma labbaik Labaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wa nimadad Laka walimun La syarika laka Nah kemudian Satu ketika Nabi Ibrahim itu Bermimpi pada waktu malam hari Mimpinya Tidak malam Berturut-turut Malam yang pertama Mimpi diperintahkan oleh Allah Untuk menembeli Anaknya ke semakin Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tahu itu dalam bahasa salam adalah Awafah Maka hari itu Pada tanggal Pada tanggal Pada tanggal Sembilan Menembeli Anaknya Ismail Menembeli itu dalam bahasa salam adalah Nahal Maka hari itu disebut dengan Yomunahal Atau disebut dengan Yomununhiyah Atau Idul Adha Id itu kembali Adha itu berkurban Maka Idul Adha itu kembali berkurban Tandal berapa? Tanggal Sembilan Duh Itu penamaan Jadi Nabi Ibrahim Itu mimpi Tiga malam Diperintahkan oleh Allah Untuk menembeli Anaknya Ismail Nah kemudian ketika itu Nabi Ibrahim Berkata kepada anaknya Eh Ismail Aku diperintahkan oleh Allah Untuk menembeli Engkau Bagaimana pendapatku? Yomunayah Ini Al-Filman Anni Al-Bahuka Aku berbipi Pada waktu malam Hari Diperintahkan oleh Allah Untuk menembeli Engkau Bagaimana pendapatku? Apa jawaban Nabi Ismail Al-Ismail Ya abatib Al-ma-tukma Sata jiduni InsyaAllah Minasabin Wai ayahku Lakukan aku Menjadi perintah Allah Sembeli aku Dicaya kau dapatkan aku Termasuk para orang yang sama Subhan Subhanallah Ya Air yang bersih Dan sumber air yang bersih Tidak mungkin Buah semangka Berdaun siri Bapak Ibu yang saleh Akan lahirkan anaknya Saleh dan saleh Ya Maka Nabi Ismail itu Sangat Manuk Dengan perintah Allah Dan perintah Daripada Dua orang tuanya Beliau itu rela Untuk disembeli Ini kalau kita cerita Lama Baik Nah kemudian Mbak Minirah Jadi sunnah talbiah itu Kapan tadi Setelah menjatuhkan Niat melaksanakan Ibadah Sampai kita Keberangkatan kita Menuju Cahara Untuk pelontar Jumro'at Nanti pulang Jumro'at Jumro'at Kemudian setelah itu Setelah kita pulang Kita disunnahkan Untuk membaca kalimat Tak Takbir Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang Rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sunnah-sunnah Dalam prosesi Ibadah haji Yang pertama Sunnah Mami ikhram Sunnah Mami ikhram Coba kita lihat Materinya itu Bang haji Sunnah ikhram Jadi sunnah ikhram itu Sebelum kita Menggunakan paket ikhram Apa sih sunnahannya Yang pertama Kita sunnah Untuk mami sunnah ikhram Yang kedua Beruduk 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 Pakai wangi-wangian Kemudian Sunnah untuk Menggunting kuku Membersihkan bulu-bulu Ya Itu sunnah Sebelum kita Menjatuhkan Iad melaksanakan Ibadah umroh Atau haji Atau sunnah Sebelum kita berikhram Jadi sunnah Sebelum kita berikhram itu Yang pertama Mandi sunnah ikhram Yang kedua Ya Bersih Bersuci Beruduk Yang ketiga Melaksanakan Salah sunnah Ikhram Kemudian Ya Sunnah untuk Menggunting kuku Kemudian sunnah untuk Menggunting rambut Membersihkan bulu-bulu Itu disunnahkan Sebelum kita berikhram Atau Sebelum kita Menjatuhkan Melaksanakan Ibadah haji Atau melaksanakan Ibadah umroh Nah kemudian sunnah-sunnah Tawab Tawab Apa ini Tawab Tawab itu Mengelilingi Ka'bah Sebanyak Tujuh kali utara Ka'bah itu Simul ketuhanan Sementara ketika Kita bertawab Itu adalah Merupakan Simul aktivitas Anusia Ini menunjukkan Betapa Sekecil Apapun Aktivitas yang kita Lakukan di dunia ini Tidak lepas Dari perhatian Allah Allah melihat kita Allah merantakan kita Allah memperhatikan kita Ketika kita bertawab Coba saya Coba binggu Ini cuma mengulang saja Yang kemarin Ketika kita bertawab Itu arah putarannya Ke kiri atau ke kanan Ke kiri atau ke kanan Berlawanan dengan Arah jalur Kalau arah jalur Kita ke kanan Kita ke kiri Ketika kita Melencahkan Baut itu Ke kanan Arah ke kiri Ke kanan Melepaskannya Ke kiri Orang yang bertawab Itu seakan Melepaskan Ikatan dunia Pangkat Jabatan Status sosial Harta yang kita miliki Kita tidak bawa Yang kita bawa Itu dilakukan Akwa kita Kepada Allah Dan ketika kita bertawab Seakan kita bersatu Paru dengan Alam semesta ini bertawab Karena sungguh Alam semesta ini bertawab Bulan mengelilingi bumi Bumi mengelilingi matahari Matahari mengelilingi Pusat gelas Maka ketika kita bertawab Minta lah Mohonlah kepada Allah Ya Rab Satukan hati Ini jasad Ini ruh Ini bersama Alam semesta ini Untuk mengagungkan Asma'un Lewat dikit dan doa Yang dibaca Ketika tua Kita mendekati Bukit sobat dan merah Disunakan untuk membaca kalimat Zikir dan doa Alam semesta ini bertawab Bihiman Bihiman Kadang-kadang Alam semesta ini bertawab Jadi dengarkan Bisa menyendiri Bisa merenung Bisa merenung Bisa merenung hasabah Bisa puas-puas dikir Curhat sama Allah Ya Biasanya itu bapak-bapak Ibu-ibu itu Kadang-kadang suami istri Pada nyari Di tempat lojok Kadang-kadang di bawah pohon Mereka berdua lagi doa Nangis-nangis Itu bagus Untuk penuh Reflexi daripada Apa-apa yang kita sudah lakukan Dalam hidup ini Nah kemudian Membaca Talbiah Dilanjutkan dengan Takbir Kemudian Berdoa Di Mas Agaril Haram Yang Mas Agaril Haram itu Adalah Musdalipah Doa Kalaupun nanti kita Tidak mampir Tapi di atas bis Ketika kita melewati Musdalipah Berbanyak doa Berbanyak pikir Berbanyak baca kalimat Talbiah Insya 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 Allah Ya baik Bapak Ibrahim Rahmat Oleh Allah SWT Demikian Amalan-amalan sunnah Yang kita lakukan Dalam prosesi Plaksanaan ibadah haji Mudah-mudahan Allah berikan Kekuatan kepada kita Untuk dapat Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Sehingga Amalan ibadah haji Yang kita lakukan Kita lakukan Dengan sempurna Dan kita semua Bisa meraih Haji Mbak Nurul Insya Allah Tanggal 1 tur hijah Ketika Bapak Ibu-Ibu Sampai di Bandar Jeddah Maaf Bisa jadi kondisi bandarnya Mohon maaf Saya ingin menjelaskan Teknis Nah Jawa Mbak Nurul Selesai imigrasi Bapak Ibu-Ibu Ketemu koper Koper besar Ibu Bapak Gak usah diambil Koper besar Gak usah diambil Nanti akan diatur Oleh kita semuanya Dan memang jamaah Oleh otoritas bandar pun juga Tidak boleh Tentuh koper itu Kenapa? Karena sudah dibayar Handlingnya Jadi gak boleh Diangkut-angkut sendiri Itu jangkut Lalu keluar Bapak Ibu-Ibu Maaf Sebenarnya Mandis ulama Indonesia Mempatuakan Boleh Untuk niat Di Jeddah Tapi Untuk prosesi haji Jamaah haji Dianjurkan Untuk tidak Lama-lama Berada di Bandar Jeddah Kenapa? Karena antrian Belakangnya Terus-terus Terus-terus Ruangan Bapak Ibu duduk Sebentar 5 menit Sudah ada yang datang lagi Sudah ada yang datang lagi Makanya Diharapkan cepat Nah Untuk mengantisipasi demikian Maka Dianjurkan kepada Seluruh jamaah haji Yang akan langsung Haji Yang akan umrohan Langsung ke Mekang Untuk Ihram Dimana? Sekarang Sekarang Ruang tunggu di Bandar Jeddah Insyaallah Alhamdulillah Sudah ada Cuma Saya ingatkan tadi Khawatirnya Bandar Jeddah Ini Bapak Ibu Tidak boleh Ada yang masuk Kecuali Yang pakai Tasri Yang pakai Surat izin Dan yang lain Khawatirnya Bapak Ibu Ibu Nasi Indonesia Tidak bisa masuk Dua Khawatirnya Juga Lama Nunggu Bisnya Kenapa Sebabnya? Karena Sistem Saudi Dengan sistem Indonesia Bapak Mohon maaf Punya Lombongan Yang datang Dari Singapura Begitu Take off Dari Singapura Bis sudah siap Di bandara Betul kan? Dijendang Tidak begitu Kita Mendarat Begitu Kita Mendarat Intigrasi Semuanya Kita masuk Pelang Tunggu Paspor Akan kita Kumpulkan Baru Kami-kami Usat-usat Akan lapor Ke Petugas Saudi Nih Jamah kita Dari atas Berapa orang Berapa orang Nih Mana Bapak Baru Kita Lepon Bisnya Bisnya Bisa jadi Masih Dimokar Apa yang terjadi? Nunggu Padahal Di belakang Sudah diseret Sama Apa 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 Rombongan Di belakang Jadi Tidak bisa Nunggu Di situ Maju Kedepan Nunggu Lagi Dan Maaf Bapak Ibu Ini Sering Terjadi Setiap Tahun Demikian Itu Yang Mere Mokok Nah Nasi Indonesia Itu Tidak Bisa Masuk Ke Bandara Karena Makanan Di Bandara Steril Takut Apa Namanya Takut Mungkin Ada Sesuat Satu Dana Jadi Tidak Bisa Masuk Katering Luar Tidak Bisa Masuk Hanya Warung Yang Ada Di Bandara Oleh Karena Itu Kalau Mau Makan Indonesia Tunggu Sampai Dibis Baru Insya Allah Dibayakan Makan Kemudian Bapak Ibu Dari Bandara Menuju Kem Mekah Semuanya Menggunakan Bis Yang Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Saudi Jadi Tidak Ada Cateran Bis Disitu Pokoknya Seluruh Jamah Indonesia Seluruh Jamah Dunia Baik Yang VIP Khusus Seperti Kita Baik Yang Furoda Baik Yang Regular Semuanya Pakai Bis Yang Disiapkan Oleh Saudi Dan Satu Bis Full Harus 45 Orang Gak Bisa Jadi Bisa Jadi Bapak Ibu Mohon maaf Bapak Ibu Ibu Jumlahnya 30 Orang Naik Bis tersebut Nanti Ada Tremel Lain Yang Masuk Disitu Kenapa Karena Memang Dari Bandara Jeda Menuju Ke Mekah Semuanya Harus 45 Si Penumpangnya Gak 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 Ada Sudir Indonesia Indonesia Sepir Indonesia Karena Sepir Musim Indonesia Gak Ada Adanya Mesir Syria India Orang Sudah Itu Jemput Nah Bapak Ibu Ibu Maaf Begitu Kebis Saya katakan Tadi Kalau Bapak Ibu Nanti Keberangkatan 30 Orang Misalnya Ya Atau 60 Orang Jumlah Yang Ini Kita Berapa Bapak 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 Jumlah Kita Semuanya Berapa Minim Yang 62 Kan Satu Bis Satunya Lagi Setengah Kosong Pak Yang Setengah Kosong Ini Pasti Dari 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 Jangan Heran Dari 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 Aturan Saudi Seperti Itu Mungkin Untuk Administrasi Lebih Gampang Tari Ya Apa Namanya Untuk Mencocokkannya Lebih Gampang Nah Kalau Ini Terjadi Pasti Akan Diakalkan Terlebih Dahulu Ini Kemana Maktab Mana Kemaktab Mana Kemaktab Mana Maktab Itu Insyaallah Nah Tahun 2016 NRA Menziasati Jadi Ngumpet Ngumpet Bikin Dapuk Sendiri Tapi Masalahnya Jawa Lima Untuk Masakan Indonesia Bisa Masakan Indonesia Itu Goreng Sambal Goreng Ikan Asing Jadi Mohon maaf Sore Sore Ada Sambal Pepe Lagi Jalan Ini Jepatuk Matuk Kenapa Matuk Kok ada Wangi Enggak Enak Ternyata Kali Wawanya Lebih Masak Sambal Maaf Itu Dapur Di Sengel Makanan Sudah Siap Di Sengel Pakai Garis Polisi Kita Begini Jangan Lihat Tidak Boleh Dimakan Nah Yang Makan Akhirnya Kita Tidak Bisa Seperti Itu Terus Ngambil Katering Dari Luar Nah Masalah Ngambil Katering Dari Luar Jalan Menuju Ke Apartemen Apalagi Apalagi Apartemen Sekitar Minah Itu Kondisinya Padet Betul Kadang-kadang Suka Tema Makanya Bapak Ibu Ibu Nanti Di Apartemen Itu Akan Sholat Jamaah Habis Sholat Jamaah Ada Ceramah Ustaz Iwan Ceramah 5 menit Turun Sudah Berarti Makan Udah Siap Nah Ustaz Iwan Bergin Disini Disana Petugas Catering Nah Berarti Cukup 5 menit Kalau Seandainya Ceramahnya Lama Habis Dia Bersirakan Yang lain Berarti Datang Nah Ini Kendala Tiap Tahun Bapak Ibu Saya Bicara Pahit Begini Udah Besok Tidak Terjadi Tapi Kalau Seandainya Kejadian Setuju Nijian Kita Sudah Perangkot Bisi Nah Bapak Ibu Ibu Insyaallah Tanggal 8 Nijian Kita Akan Melaksanakan Tarulia Jadi Tanggal 8 Nijian Tadi Keiwad Menjelaskan Bahwa Kita Akan Melaksanakan Tarulia Tarulia Itu Apa Berada Di Minah Jadi Pagi Pagi Yang Tangan 8 Nijian Bapak Bapak Ibu Mandi Sunnah Ikhram Di Kalan Masing-masing Baru Kita Akan Ke Minah Minah Ini Jaraknya 8 Kilometer Dari Mas Tirhal Sebenarnya 8 Kilometer Dekat Terima Kemarin Kemarin Ketika Ketika Manasih Samarina Ada Yang Ngomong Oh Sank Saya Ini Tiap Hari Jalan Kaki 10 Kilo 8 Kilo Kecil Sank Aduh, saya bilang Bapak, udara Samarina Beda dengan udara Mekah, jam 7 di Samarina Masih seger Jam 7 di Mekah, udaranya 38 raja Itu yang boleh Nah, Bapak-Ibu-Ibu, mohon maaf Tanggal 18 jam, insya Allah Kita akan mulai proses ibadah haji Dan insya Allah kita akan Mengambil taruliah Bapak Yang taruliah itu cuma 25% Dari jamar haji Haji Regulet itu Tidak ada yang taruliah Kenapa sebabnya? Karena mereka Tidak punya kendaraan sendiri Kendaraannya disiapkan oleh pemerintah Saudi Dan yang disiapkan oleh pemerintah Saudi Dirusannya Mekah, Arofah Bukan Mekah, Minah Kita insya Allah Punya kendaraan sendiri Karena kita punya kendaraan sendiri Maka kita bisa ngatur, kita mau kemana Bapak, ada positifnya Ada negatifnya Satu, kalau kita pakai kendaraan yang disiapkan oleh Saudi Arabia Itu berarti kendaraannya namanya busway Dalam bahasa Arabnya namanya tarah budi Tarah budi ini kita gak bisa melibis Dua, desek-desekkan Yang penting Masuk Tapi Jalannya khusus Dari apartemen kita Menuju ke Arofah Paling setengah jam Karena jalannya Khusus Kalau bis yang kita pilih Yang punya kita Satu, bisa kemana aja Kita sambil duduk insya Allah Yang merimaklah Danlah santai Tapi jalanan Jalanan hukum Dimana semua bis datang ke situ Dimana semua mobil datang ke situ Macet kan kira-kira Macet Itu yang merimak Ya kan Nah Karena kita ingin Untuk Tawiyah Insya Allah Kita akan menggunakan Bis yang kita jatuh Cuma siapkan Bapak, Ibu, Ibu Hawatir macet Ibu, belilah snack-snack Yang jadi Mana banyak Bisa Sayangnya Saya mau ngomongin bakuan Gak ada bakuan Bisa Kita akan taruh ya Sampai dimina Harus sebelum zuhur Harus sebelum Dan maaf Kenapa kita ngambil taruh ya Untuk Bawa alat-alat Tas dan yang lain Persiapan dimina Sehingga begitu nanti Kemina tanggal seluruh Kita gak buah apa-apa Karena tanggal depan Durhidah Kalau kemina Insya Allah Bis sudah bisa berada Depan dan makin Jadi kalau bapak, ibu, ibu bawa rangsal Insya Allah nanti ada Raktang nasi rangsal Untuk di Apa namanya Di Bina Isinya itu paket Untuk tiga hari Alat mandi dan segala macam Bisa langsung bawa Karena insya Allah Turunnya depan Tendak Dan kamat Dan tahu ya Mulainya tanggal Mulainya di duhur Buk, pak Ada perbedaan Solat di bina Dengan solat di maksa Selama nanti kita di bina Kita akan solat duhur Dikosor Dua roka Tapi tidak di jama Asal berapa roka? Dua roka Isal berapa roka? Dua roka Tapi tidak di jama Kita akan melakukan Solat sunnah Kosor Eh, solat wajib Kosor Tanpa Dijama Kosron Dua jami Ustaz makanan Dimana di bina? Insya Allah berikmah Karena ibu-ibu Mohon maaf Standar yang diberikan oleh pemerintah Saudi Untuk ONH plus model kayak kita Itu harus prasmana Tidak boleh Nasi kotak Haji reguler Nasi kotak Prasnahan Dan Masaknya Mimah Tadi Jadi di tendang kita itu Nanti kebantu Ada Ada Dapur Yang masak Kenapa? Lebih fresh Kalau nasi kotak Bayangkan Masih panas Masih panas Sudah ditutup Kira-kira Makin cepat basih Masih cepat basih Gak mungkin Di deante dulu Di deante dulu Di angin-angin dulu Gak mungkin Di angin-angin dulu Nah itu Nah Masalahnya Karena Karena prasmanan Ngantri Apa bu? Bahkan Saking ngantrinya Sedarnya doang Bu Yang ngantri Kalau yang baru Depor-depor sebut Temor yang ngelakuin Eh Kosong tuh Yuk kita ambil nasi Begitu kita mau Ngambil nasi Diteriaki Bu Ternyata Itu sendang tuh Bu Yang kedua Kedalannya apa? Antri lagi Laungnya habis Bu Nasinya Nasinya Makanannya bagaimana? Insya Allah Bu Nasinya Mapa? Nasi pulen Pulen betul Ya Nasinya Masya Allah Luar biasa Kalau Tidak ada Itu nyomor ya 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 Dauknya apa Lagi Ika Dan yang buah itu Ikan pati Ikan pati itu Menur tiap hari Itu ikan pati Ada yang dipindah Ada yang digoreng Itu nyomor ya Ayo Kita inventarisin Berapa orang Kita pulang pergi ke atas pemen Nantinya Cuma Ingat Kalau nanti pulang pergi ke atas pemen Bilih Pemen tersebut Memang boleh enak Dapat pemen kita Dapat pemen kita Tapi ingat Keminannya harus jalan kaki Satu Nggak ada ojek Dua Tinggal di binannya Ikuti Komando kami Biasanya saya mau Sari wang Ibu Jangan keluar binan dulu Sampai jam Tanggal Jam sekian Kenapa Sebabnya Karena Batasan Mabit itu Ada batasan Kalau di binan itu Harus Lima puluh Ke satu Jadi kalau seandainya Malemnya itu Delapan jam Ya kan Empat jam setengah Sudah menuhi mabit Misalnya Masuk jam sepuluh Itu aja Sebelas Dua Satu Dua Jam setengah Tiga Lalu berhubung Jadi muan Jumoh lima pulih Kondisi demikian Jumoh lima pulih Nah karena ini Menjelang buka puasa Ya saya Hanya menjelaskan Teknis tadi saja Minimal bisa Pemberikan Teman-teman Jam barang Terima kasih 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 Terima kasih